Halo semuanya kembali lagi bersama gua siapa ya tebak aja oke untuk video kali ini mungkin ada ini video terlalu cepat ya untuk gua bahas ya tapi sudah banyak banget yang minta pembahasan dari video gua ini yaitu membahas tentang kemungkinan prediksi ataupun pembahasan sama aja sih kemungkinan prediksi pembahasan kemungkinan prediksi pembahasan apa bedanya prediksi sama kemungkinan ya bahasanya cuma lebih linia aja oke jadi gua ingin membahas tentang Majono Tabi Tabi season 2 dari studio C2C C2C apakah kemungkinan bakal rilis apakah kalau rilis akan cepat kita akan bahas bareng-bareng oke ya jadi disini gua ingin ngebahas aja gitu pelan-pelan aja kita ngebahasnya dan kemungkinan besar video ini bakal panjang untuk temen-temen yang belum nonton Majono Tabi Tabi gua bilang tenang disini gua pastikan no spoiler animenya dalam bentuk apapun ya tapi kalau tentang judul studio dan lain-lain ya siap-siap aja itu informasi bukan spoiler kita langsung aja ke MyAnimeList ketemu saja Majono Tabi Tabi mau ya MyAnimeList disini kita harus cari tahu dulu ya informasi seputar Majono Tabi Tabi supaya nggak salah-salah disini gua ingin bukainnya pertama adalah informasi yang bisa gua dapet dari grupnya Majono Tabi Tabi Indonesia itu menurut adminnya katanya Majono Tabi Tabi itu 5 volt dari novelnya jadi 5 volume novel biarpun sebenarnya loncat-loncat kadang nanti di volume inilah episode A soalnya kemarin itu oke ini sedikit spoiler aja katanya itu volume episode 11 itu volume 5 yang diambil adaptasinya dari volume 5 dan endingnya itu diambil dari volume 3 ya dan ceritanya bagaimana? gua nggak tahu karena disini gua pribadi nggak baca novelnya cuma penonton animenya aja ya di Muse Indonesia tentunya yang legal-legal bos oke kita langsung saja membahas tentang animenya Lisensor Funimation Studio C2C ini studio yang bener-bener luar biasa banget sih gua nggak menyangka untuk sebuah studio yang namanya aja baru aku dengar ya jujur ya baru aku dengar mungkin sebelumnya bikin anime Hitori Bochi ya tapi aku nggak tahu kalau dia itu bikin anime Hitori Bochi karena aku nonton animenya aja tanpa ya udah zaman itu gua agak bikin belum jadi youtuber sih ya belum bikin channel youtube jadi nggak ngebahas-ngebahas ini anime tahun kemarin tapi yang bisa gua ketahuin adalah ketika gua nonton Hitori Bochi lalu suka-suka-suka-suka-suka ini lebih ke satellite sih kata gua dan animenya yang lain dan gua nggak tahu ternyata kualitas dari animenya itu bener-bener berbeda gitu gua udah nonton suka-suka Hitori Bochi M3 tapi M3 ini kayaknya satellite sih satellite tiba-tiba ada C2C aja gitu baru karena resave gua nggak tahu on the channel nggak kita gua udah menonton 6 anime ini ya dan sejujurnya sama John Tabitabi yang belum tamat dari 6 studio eh dari 6 judul yang dibangun oleh studio C2C karena sebagian besar dia juga kerjasama dengan satellite gitu dan apa yang bisa gua petik adalah kenapa Majuno Tabitabi tuh kelihatan paling beda gitu dari sini aja penggambaran fantasi dan sebagainya menurut gua pribadi Majuno Tabitabi tuh jauh lebih banyak niatnya gitu jauh lebih niat sedikitnya dibandingkan dengan judul-judul lain padahal kalo gua pribadi ini judul di awal tuh hanya anime kesannya mediocre aja gitu mediocre kenapa? karena ceritanya tuh santai aja gitu tentang petualangan seorang penyihir yang bukan orang hebat yang bukan orang kuat yang gak dikasih plot armor gitu padahal gak kayak anime-anime bertipe shonen gitu oke kita langsung aja ke pembahasannya karena disini pembahasan yang ingin gua sampaikan adalah kemungkinan besar season 2 nya itu tahun depan ya gua gak tau akan dikonfirmasi kapan mungkin aja dikonfirmasinya itu di antara bulan April-May atau memang dikonfirmasinya itu di Juli-Agustus disini yang bisa gua simpulkan adalah gak mungkin tayang di Spring 2021 karena kalo Spring 2021 harusnya sekarang udah dikonfirmasi kalo juga di Summer 2021 atau Juli 2021 maka Januari awal itu sekitaran Januari-Februari harus segera dikonfirmasi gitu ya jadi gua gak bisa menyimpulkan Spring 2021 atau April 2021 dan Juli 2021 itu animenya akan release season 2 tapi gua kemungkinan besar paling cepat itu adalah Fall 2021 atau 1 tahun setelah anime season 1 nya tapi kalo misalnya boleh-boleh berandai-andai Fall 2021 itu termasuk terlalu cepat tapi dibalik terlalu cepat itu yang bisa gua pahami adalah ini kita gantikan ke Star Death ya Star Death nya adalah kalo studio C2C yang ngebangun Majuna Tabi-Tabi di tahun depan itu hanya menghandle satu judul Tsukiga Michibiku dan itu pun statusnya masih TBA atau tanggal release-nya masih belum dikonfirmasi anggaplah ini release-nya gak mungkin Spring ya gak mungkin Winter ya karena Winter udah penuh jadwalnya kemungkinan besar gak mungkin Winter kemungkinan besar Spring 2021 itu release dari Tsukiga Michibuku kalo misalnya release di Spring berarti Summer nya bebas dong Summer nya ini adalah waktu yang tepat untuk konfirmasi kalo ini waktu yang tepat seperti yang gua katakan Fall 2021 itu terlalu cepat jadi gua menyimpulkan kalo misalnya release season 2 nya dan di waktu yang sangat cepat maka Winter 2022 wah lama sekali bang 2022 aku gak sabar liat Elaina lagi nih minggu depan udah episode terakhir ya sama aku juga gak sabar dengan anime Elaina ini tapi mau gimana lagi ya si kata Naewa jadi itu adalah hal gua tuh berfikirnya gini harus berfikirnya itu penuh perhitungan juga gitu loh Tsukiga Michibuku yang dibangun si Tusi itu kemungkinan besar menurut gua pribadi akan rilis di Spring 2021 semakin cepat karya ini tayang semakin gampang juga mereka melanjutkan lagi Majono Tabi-Tabi itu aja ya jadi patokan kita itu sederhananya seperti itu ya nanti kita kawal bareng-bareng kita cari beritanya bareng-bareng dan kita prediksi juga bareng-bareng oke kenapa abang begitu yakin akan dibuat season 2 yang pertama adalah ini adalah sebuah karya yang tiba-tiba meledak gitu aja loh muslim ini tuh banyak sekali anime-anime bagus yang gua tanya dari Jujutsu Kaisen Akudama Drive bahkan Adachi Shimamura itu menurut gua bagus semua dan Kamisamenati Nahatahi Tonikaku pokoknya banyak banget judulnya dan gak bisa gua sebutin satu-satu tapi semuanya mantap semua keren semuanya dan tentu saja Majono Tabi-Tabi itu ikut dalam persaingan di musim yang begitu berat ini ini musimnya begitu berat bro di awal season gua sudah membahas kalau anime yang paling banyak dibahas itu nanti adalah Jujutsu Kaisen Mahoka dan juga Danmachi season 3 tapi kenyataannya adalah yang banyak dibahas adalah Majono Tabi-Tabi Tonikaku Kawaii dan juga Jujutsu Kaisen itu menurut sosial media gua pribadi ya ya enggak sosial media gua pribadi itu yang paling banyak dibahas oke kembali ke Majono Tabi-Tabi menurut informasi yang gua dapet dari grup Majono Tabi-Tabi Indonesia artinya sudah membahas kalau volume dari novel yang sudah mencapai volume 14 atau 15 itu tolong diralat aja ntar di komentar udah sampai volume berapa untuk yang terbarunya kalau misalnya satu volume tadi 5 ya 5 volume 1 season 5 volume berarti untuk season kedua jelas dong yang namanya sumber adaptasinya masih banyak apalagi kalau misalnya dari spoiler-spoiler yang gua tangkep ini spoiler ya mohon maaf banyak karakter baru yang nanti akan muncul apabila season 2-nya benar-benar diadaptasi gitu oke mungkin sekian aja yang bisa gua bahas ya kesimpulan gua adalah Winter 2022 akan rilis itu kesimpulan gua itu prediksi kemungkinan gua secara pribadi jangan teman-teman jadikan prediksi atau kemungkinan gua itu sebagai patokan tapi jadikan aja referensi buat teman-teman oke sekian dari gua terima kasih telah menonton like jika teman-teman suka dislike jika teman-teman gak suka sampai bertemu lagi di video gua yang lain and I'm CRY